Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada para sahabat semua Pada kesempatan ini saya Akan menjelaskan Karena kemarin itu Ada yang tanya ukuran Ukuran layangan Kelelawar Yang bisa mengepak Saya belum sempat Membuat videonya dan kali ini Kita bahas Untas Terkait ukurannya Untuk sebenarnya Untuk sebenarnya Kalau saya sendiri Pakainya feeling ya Tidak pakai ukuran Tetapi Jika teman-teman ada yang meminta Untuk dibuatkan ukuran Maka Saya jelaskan Untuk sayap Ini kemarin saya sudah mengukur Ini kan Sudah terbukti terbang Dan mengepakkan sayapnya ya Jadi Lebih baik Yang sudah jadi saja Untuk Sayap ini Ini sayap Ini ukurannya adalah 110 sayap Sayap ini 110 Kemudian Ini Apa ini namanya Tiang Yang melekat Di sayap Ini ukurannya sama persis Dengan sayapnya 110 cm Jadi sayap Sayap atas Dan sayap Tengah ini Ini dan ini Ini ukurannya sama 110 cm Sedangkan untuk yang Naiknya ini Ini Ukurannya 23 cm 23 cm Kemudian untuk Untuk badannya Untuk badan Badan tengah ini Ini ukurannya Lebih pendek Yaitu 97 cm 97 cm Kemudian Kepala Ini yang saya Saya ukur kemarin Itu adalah 25 cm 25 cm Jadi saya ulangi lagi Untuk sayap Atas Dan Yang melekat Di tengah ini Di tengah sayap ini Ukurannya sama 110 cm Kemudian untuk Tengah Badan Ini 97 cm Kalau yang naik itu Di sayap itu 23 cm Terus Hal yang penting Saya sampaikan adalah Sebisa mungkin Kalau Sahabat-sahabat Sekalian Rekan-rekan Sekalian Membuat layangan Seperti ini Tolong yang Diperkuat adalah Ini ya Sayap Sebelah Bagian Tengah ini Ini kalau bisa Tebal Kemudian menipis Tebal Kemudian menipis Kemudian Ini Palang ini Ini Harus Yang kuat Yang besar Karena Jika hanya ini saja Maka Tali yang ini Sampul yang ini Akan Tidak kuat Menahan ya Jadi Tahanannya Sebenarnya Ada di Di tengah ini Di palang ini Oleh karena itu Palang ini Sebisa mungkin Cari yang Kuat Cari yang kuat Dan Bentuk layangan Kalalawar ini Adalah Bentuk dasar Bentuk dasar Bagi Teman-teman Sahabat-sahabat Sekalian Yang kreatif Tentu akan bisa Membuat bentuk Yang Tidak Sesuai dengan Bentuk dasarnya Artinya Dipolah Baik dari Segi Plastiknya Utamanya Ataupun Ya dari Segi plastiknya Jadi digambari Atau dan sebagainya Itu Itu bisa Dimanipulasi Sehingga Bentuknya Bisa menjadi Lebih mirip Dengan Kelelawar Kalau seperti ini Kelelawarnya Ya kurang Kurang pas Ya Kurang Kurang persis Sedangkan untuk Tali gojinya Pada awalnya Saya menganggap Layangan kelelawar ini Mengapa bisa Mengepak itu Saya anggap Ada Pentil ya Atau Karetnya Ternyata Tidak ya Ternyata Tidak Jadi Untuk Apa itu Untuk Tali goji Itu Bisa hanya Seperti ini saja Ya langsung Ini sudah berubah ya Langsung Atau Bisa seperti biasanya Tetapi Pada dasarnya Ini sangat naik ya Jadi layangan ini Sebenarnya Terbangnya hanya Begini saja Hanya begini Ini lentur Jadi begini terbangnya Kalau prosesnya Menurut saya itu Karena bawah Terlepak angin Ke atas Kemudian Setelah seperti ini Sayap yang ini Terutama lagi Kesini ya Jadi akhirnya Begini Oke Untuk Teman-teman yang Ingin mencoba membuat Silahkan Dan Dan Semoga Apa yang saya sampaikan Ada manfaatnya Dan apabila Yang sudah Senior Yang sudah Lebih Baik Pembuatannya Ya anggap saja Ini sebagai Ilmu Yang Kita bagikan Untuk teman-teman Yang Ingin membuat Layangan Kelawar Ini Kalau di atas ini Fungsinya sebagai Ini Kalau yang di atas ini Fungsinya Sebagai Kaki Terima kasih Itu saja Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih